Intro Shalom Bapak Ibu, Sahabat, Galilea Dimana saja saudara berada saat ini Saudara hidup akan menjadi sangat kacau Jika kita hidup dengan perasaan Kenapa? Karena perasaan itu cenderung tidak stabil Naik turun dan sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita Kita dipuji perasaan senang Kita dikritik perasaan sedih Kita diabaikan perasaan marah Hidup yang didasari oleh perasaan tidak akan pernah menjadi hidup yang kuat saudara Sebaliknya Hidup oleh iman bukanlah hidup yang dipengaruhi oleh keadaan Melainkan mempengaruhi keadaan Hidup oleh iman adalah hidup yang kokoh Karena didasari oleh keyakinan kepada janji Tuhan Dan janji Tuhan tidak pernah meleset Hidup oleh iman adalah hidup penuh ketenangan dan sejahtera di tengah pandemik COVID-19 ini Hidup oleh iman akan terjadi jika saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar Seperti seorang anak kecil yang merasa tenang dan penuh percaya diri Ketika ia pastikan ia berada dekat dengan ibunya Demikian juga kita seharusnya akan tenang Jika kita mengenal siapa Yesus Kristus sebenarnya Kehidupan dimana Allah dapat bekerja Ialah kehidupan yang dilandasi oleh iman Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah Karena itu Rasul Paulus berkata Aku tahu kepada siapa aku percaya Dan ia akan memenuhi segala kebutuhanku Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Dan bukan karena melihat Saudara apa ciri-ciri orang yang hidup oleh iman Kalau saudara membaca di dalam Filipi pasalnya yang keempat Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 8 Saudara silahkan baca Yang pertama yang saya katakan ciri orang yang hidup oleh iman Yang pertama adalah Teguh di dalam Tuhan Dia teguh di dalam Tuhan Yang kedua Selalu bersuka cita Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke 4 Bersuka cita lah senantiasa di dalam Tuhan Yang ketiga Tidak takut dan kuatir Janganlah kamu kuatir tentang apapun juga Demikian di dalam Filipi pasalnya yang ke 4 ayat yang ke 6 Dan yang terakhir yang ke 4 Ciri-ciri orang yang hidup oleh iman adalah Kalau saudara baca Filipi pasal 4 ayat yang ke 8 Berpikir positif Saya akan bacakan untuk saudara Filipi pasal 4 ayat 8 Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Jadi yang ke 4 adalah Memiliki pikiran yang positif Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami diingatkan Untuk tidak hidup berdasarkan perasaan Tetapi hidup berdasarkan iman Iman yang benar Iman yang didasarkan Pada apa yang engkau katakan Dan bukan pada apa yang kami lihat Dan apalagi kami rasakan Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya